Terima kasih pemirsa masih bersama kami di selamat pagi buat anda yang baru bergabung kami punya informasi yang inspiratif nih kalau dikelola dengan serius akan mendapatkan untung tuh karena lele bukan bisnis yang sepele biasa tagline nya Ayo buat pengusaha lele kalau butuh model buat pandu pecelele Anissa udah siap nih dengan tagline nya lele bukan bisnis yang sepele enak loh ini rasanya dan ini adalah bisnisnya sangat potensial gitu mendapatkan untung nah kalau ada yang tertarik dengan bisnis lele Kresna sedang belajar bagaimana cara mengolah ikan berkumis ini sehingga menjadi makanan yang lezat dan mendapatkan untung ada yang mau bisnis lele aku mau aku mau kamu mau ya restorannya ya aku budidayanya ya jadi kamu beli ikan dari aku oh jadi kayak simbiosis mutualisme ya aku yang jualan kelahan ke kamu aku yang siapin luar biasa tapi sebelumnya kita lihat Kresna dulu kita belajar sama Kresna ya kita belajar dulu cara mengolah lele Kresna silahkan hai selamat pagi bundokan doang eh maksudnya ini udah saya mau belajar berwira swasta ya supaya bisa disejajarkan dengan udah-udah Sumatera Barat yang ahli dalam berdagang disitu aduk ramayan disitulah aduk piti yo anak mudoh hahaha nah bagi yang belum pernah mendengar lele salai adalah nama lain dari pengolahan dari lele yang disesapkan oke terus penuhi ember dengan ikan lele bernama latin Clarias Batracus ini nah ada tips bagi pembudidaya lele yang mau melihara pada kolam yang tidak terlalu bersih jika ingin dikonsumsi usahakan ikan lele dipindahkan pada bak teraliri dengan air bersih bersirkulasi baik agar rasa ikan tidak berbau tanah dan lebih gurih oke sepertinya tangkapan lele kami sudah cukup kemudian kami pindahkan ke ruangan untuk dilakukan pembersihan jadi untuk ukuran yang ideal untuk dibuat salah ini ukuran satu kilo delapan sampai sepuluh ekor ya Bang ya nih ukuran-ukuran segini kita file dulu dan file-nya ini biasanya kalau ditempatkan mungkin cuman dua ya dua bagian ini kita bikin tiga bagian supaya pada saat di asapkan hasilnya kering sempurna oke Bang ya sebelum dipilih bersihkan dahulu organ dalamnya ya kemudian secara perlahan ambil dan ikuti garis tulang atau duri bagian tengah sayat hingga bagian ekor siapkan air bersih untuk mencuci dan menghilangkan ikan dari kotoran yang mungkin masih menempel dan juga sisa darah ikan hmm higienis tetap jadi yang nomor satu aroma amis pada lele ini kita hilangkan dengan irisan jeruk nipis dan campurkan air dengan garam masukkan ikan satu persatu sambil diaduk-aduk supaya ngibrit datu bau amis berganti dengan aroma jeruk yang segar pemirsa diamkan selama 10 hingga 15 menit sambil menunggu aroma amis kabur kita siapkan kayu bakar gunakan kayu berjenis kayu karet atau kayu berasal dari pohon rambutan agar mampu memberikan aroma harum yang khas kemudian atur satu persatu ikan lele pada alas pemanggangan yang berbahan dari anyaman bambu ini nah rapatkan siapnya ya jangan berjauhan karena yang dekat saja belum tentu bisa bersatu apalagi sang kekasih yang saling berjauhan hahaha nah setelah mengering susun ikan pada jaring kawat seperti ini cara penyusunan ikan dimulai dari bagian tengah kemudian melingkar ke bagian luar kepala ikan berada di bagian bawah ya susun secara vertikal seperti ini agar kandungan air yang mungkin masih ada bisa hilang saat proses pengasapan nanti nah pemirsa jika semua ikan tersusun dengan sempurna kita masuk ke proses pengasapan ini ikan ini matang itu bukan karena api banget ini karena asap atau panas dari asap yang sudah disiapkan di bawah selama empat jam dan memang proses pengasapan ini bisa mengawetkan ikan ikan-ikan yang seperti ini bisa sampai dua bulan di luar kulkas langsung ya tutup ya teknik pengawetan makanan dengan menggunakan media pengasapan ini termasuk teknik yang sudah berjalan sejak zaman batu karena minimnya teknologi saat itu uap panas dari asaplah yang digunakan meskipun warna permukaan kulit akan menjadi kecoklatan namun aromanya disukai orang dan tekstur daging menjadi lebih bagus dan padat terbuka ya bangnya wah aduh bang aduh bang aduh bang ini asap empat jam aduh peringkali banget aduh tapi kalau udah kondisi seperti ini ikan salai ini sudah sempurna ya udah kering ya sudah awet bisa dibertahan sampai dua bulan oke deh pemirsa daripada mata saya semakin memerah mendingan saya beralih ke proses pengolahan ikan lele salai menjadi kuliner khas minang yang lama mana nah ini kita sudah jadi nih lele salainya kita mau bikin dua olahan luar biasa olahan khas minang apa nek goreng lado hijau goreng lado hijau sama goreng lado merah tapi pakai peti sama pakai jengkol jengkol mantap banget langsung kita bikin yuk haluskan bumbu seperti cabai merah bawang merah irisan toman dan tentunya garam ulek sampai tercampur lain daerah namanya juga lain enek ya kalau di tempat lain khususnya Jawa mungkin ulekannya tidak seperti ini nah kalau di Sumatera rata-rata pakai dengan istilahnya batu lado batu lado bentuknya bulat dan prosesnya juga beda dia kayak seperti ditekan gitu ya nggak bukan begini ya tekan batu lado sambil didorong-dorong dan gunakan kedua tangan full of power bro biar halus siapkan minyak panas kemudian goreng ikan selama 10 menit tidak perlu sering-sering dibalik biarkan hingga garing ya pemirsa sambil menunggu matang kita goreng jengkol hingga matang selama 5 menit nah kemudian masukkan bumbu halus lalu aduk-aduk terus sampai tercampur oke jengkol lado merah sudah jadi tinggal kita siram pada ikan lelis salai yang sudah matang ini hayo sudah pada ngiler kan petai untuk menu lelis salai lado hijaunya kita goreng terlebih dahulu petainya hingga matang biarkan hingga 5 menit ya kemudian masukkan bumbu sambal lado berbahan dasar cabai hijau oseng-oseng hingga bumbu mengeluarkan aroma harum itu berarti tumisan ini sudah dapat diangkat dan kita siramkan pada tumpukan lelis salai dan garing ini melemah mantap lelis salai sambal lado hijau dan merah plus sayur pucuk ubi wuh sudah matang menunggu untuk kita santap pemirsa menu sederhana ini namun cukup membuat perut bergejolak memang bener masakan minang ini tidak pernah gagal membangkitkan selera nafsu makan ini ya apalagi kita pakai salai ini ini masaknya karena tepat keringnya pas dagingnya juga gak terlalu keras wih dimana apalagi pakai jengkinya ini wah tapi tenang yang bisa menikmati ini gak cuma hanya masyarakat Sumatera Barat sampai ke Riau sampai ke Batam juga ya bahkan ada yang sampai ke Malaysia mantap lama ya lama setiap harinya diproduksi 100 hingga 200 kg lele salai untuk memenuhi stok permintaan dari beberapa provinsi yang berada di sekitaran Sumatera Barat seperti sebagian wilayah di Sumatera Utara, Riau dan juga Jambi dengan harga kisaran 100 ribu hingga 140 ribu rupiah per kilogram nah jadi terinspirasi kan untuk membuka restoran ikan salai kalau begitu pemirsa dirumah bisa kontak saya untuk suplai bahan baku lele salainya harga bisa digoyang lah tipis tapi hahaha kres naik di ato Aini Fadila Sumatera Barat Terima kasih Terima kasih